Intro Yo 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 mas bro Masih bertemu lagi dengan saya Salah dari Motovlog Majegah Geek Yo ii Udah lama gak ngevlog nih bro ya Udah lama gak ngevlog Udah lama gak bikin konten lagi Udah lama gak bikin video Udah lama gak nyapa kalian juga ya kan Ya kali ini saya ada kesempatan Buat ngevlog lagi bro Dan sebelumnya Saya ucapin Merhaban ya Ramadan Selamat buat kalian yang menunaikan ibadah puasa Semoga puasanya diberi kelancaran Dari awal sampai akhir nanti menjelang Kelebaran ya kan Semoga tidak ada langsung atau apapun Dalam menjalankan ibadah kalian Ya apa kabar nih semua Semoga sehat semua ya Gak kayak saya nih sakit lagi pilek nih Udah seminggu belum sembuh sembuh anjay Eh seik seik sebentar ya Ini kayaknya kok suaranya Aduh terlalu bikin ngantuk gitu loh Ya pasti kalian udah tau dari judulnya ya Saya bakalan ngapain dalam video ini Dan kali ini saya bakalan review kenapot ini Kenapot 3 suara Dengan nama Tridente Eh Yang kemarin udah saya main ke pabriknya Eh Yang kemarin udah saya main ke pabriknya Kayak gitu Dan sebelum saya main ke pabrik Sempat review juga Dan Alhamdulillah nyabro Mungkin kalian tahu Atau ingat omongan saya yang ini Dan semoga saya juga bisa Pegang kenalpot tersebut Mereview kenalpot tersebut Dan merasakan sensasi menggunakan kenalpot tersebut Nah itu Dan alhamdulillah sekarang Saya dikasih kenalpot 3 suara ini Bro sama bosnya Tritek Bang Stefan dan Bang Awan Makasih banget buat Bang Awan dan Bang Stefan Yang udah support saya Buat review kenalpot ini Ya kalau kalian penasaran Sama kenalpotnya seperti apa sih Bang Kenalpotnya itu seperti apa Nah langsung aja kalian lihat Kenalpotnya disini Yoi mas bro dan mungkin Udah kalian lihat tadi videonya ya Sekelas penampakan dari kenalpot 3DNT ini Dan seperti apa sih kenalpot 3DNT ini bro Nah gini bro Kenalpot 3DNT yang saya pakai Bahasa Cibret itu Bahannya dari Carbon Kevlar bro Carbon Kevlar Tuil 3DNT ini juga dari Carbon Kevlar juga bro Nih Carbon Ini juga Carbon Yoi Carbon nih Tentai Tritek Racing Evolution Terus untuk leheran Saya dikasihnya full system Nih kayak gini sampai situ Tolop Nah sampai sana leheran ya kan Tuh kelihatan gak Nah sampai sana leheran full system Dan Disini tuh Leherannya ukuran inlet Sebesar 50mm bro Inletnya 50mm Nah gini Untuk sistem 3 suaranya Dimana sih Nah kayak gini Sistem 3 suaranya disini bro Kalian lihat gak Kelihatan gak Nah disini Nah ini buat tarik Cerut-cerut kayak gitu Coba ya Nanti kita cobalah disitulah Terus Kita lihat diri dari sininya Dia ada kabelnya disini Ini kabel kayak gas gitu Nanti disini ada pegas Jadi ketika ditarik Dibalikin lagi Dia itu membalik lagi ke sana Nah gitu Ini kabelnya disini nih Dan Dimana sih Bang Apanya Buat tuas pengatur suaranya Nah Tuas pengatur suara Untuk Cibret Saya taruh disini bro Disini nih Terserah sih kalian mau taruh dimana Tapi lebih enaknya Buat tuas pengatur suaranya Itu Ditaruh disini Disini ada master nih Master terus Di motor kalian yang CBR Faselift kayaknya saya ini SC Cibret ini Tuh Dari sini Nah kayak gitu Ini kan master Nah disini kan ada Buat selangnya nih Selang master namenya Nah kalian taruh di Sisa selangnya sini bro Jadi ini kuat Kayak gitu Kalau Kalau di motor lain Mungkin bisa taruh di stang Kayak gini Tapi ini Kalau di CBR Faselift Saya saranin Taruh disini bro Ini pakai kabel tis Karena Kalau pakai baut Kan ada baut bawaannya tuh Dia gak nyampe Kalau pakai baut Kayak gitu Nah Tersini Untuk pemasangannya gimana bang Pemasangannya itu sederhana Sebenarnya Kalian gak perlu Sering pakai motor pun Gak perlu Kalian paling penting Baca buku penduduknya Ini buku penduduknya Itu kayak gini Ini ada kitabnya Di dalam paket pembelian Kalian dibawain nanti Si ini Tuas Pengaturnya ini Pengatur suaranya Terus Silencer Kalau bukan Bukan full system Kasih full system Terus sama kabel Kayak gini Nah Tutup Habis itu ada Buku penduduk pemasangannya Nih Installation Guide Ketunjuk pemasangan 3DNT Exhaust 3Sound Part 10 Technology Nah Ini shifter tadi Ini shifter Ya kan Kabel Kasih kabel Sesuai sendirilah Taruhnya dimana Kalau saya Saya taruh disini Biar agak rapi Terus ini Masuk ke Bagian sini Nih Bagian sini Namanya dudukan kabel Habis itu Stopper Disini Nah Masuk ke silencer Nah Udah Masalahnya kayak gitu aja Kalau Penempatan kabelnya sih Terserah kalian Mau taruh dimana Yang penting rapi Kayak gitu Dan sini ada Petunjuknya semua Nah kayak gitu Tuh Tuh Semuanya ada Kalau kalian tahu Teknologi 3 suara ini Udah dipatankan ya bro Nih 3DNT Exhaust Patent technology Is registered To 3Tech Racing Copyright Under law Of Indonesia Jadi udah dipatankan Kalian yang suka Njiplak-Njiplak Itu gak bisa Ya kan Ya udah nih Sekarang Kalau kalian yang nunggu-nunggu Suaranya kayak gimana Bang Dicoba bang Suaranya bang Dari kita coba Mode Silent dulu ya Kalau silent itu Kita laporkan di sini Nah itu Dan langsung aja Kita coba Tidak usah Bahasih mas Langsung disertai mas Yoi Bismillahirrahmanirrahim Nih Silent Mode dulu Nih Kalau stasioner itu kayak gini Stasioner nih Kalau mode Ya Kita coba Jair Nah itu Jair di jauh ya Nah gitu Nah Kalian Kalau Mengiranya Mengiranya Kalau kalian Dengerin itu kayak suara motor apa Coba Kayak gitu bro Kalau kalian udah tau nih Kayak suara kenapot Satria FU ya Motor Satria FU nih Oh iyan Sekarang kita Pakai mode yang Street Nih Kita naikin separuh Suaranya pun Gak usah beda Tuh Stasionernya tuh kayak gini bro Kita player Dari dekat ya Nah Nah gitu Kita angkat dari jauh Nah Nah Kayak gitu bro Nah ini Kalau dari Setelah saya pakai itu Kalau kita pakai Waktu jalan Itu Suaranya Mirip Mirip sih Enggak mirip juga sih Hampir menyerupai Dua silinder bro Coba Dihalian rasain Kalau pakai CBR kayak gini Kalau pakai Waktu street Buat jalan Itu hampir mirip Kayak-makai Motor dua silinder lah Beneran Teman saya yang di belakang juga Pinggirin dia Itu kayak Dua silinder Bro Kayak TV katanya Iya 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 Ini aja lah Emang Iya kayak gitu sih Nih Sekarang kita Ke Racing Mobil Ya kan Satu Nih Nih Nah Suaranya lebih Langsung Luas kayak gitu ya Jadi lebih Bipur lagi Coba Kita Dynamic Switch ya Nih Kita Gas dulu Keren kan Bisa tiga suara Ini bro Tiga suara Coba ya Dari Silent Mode Yolah Kayak gitu ya Dan Ya Daripada nanti Diburin warga Kita Bisa Sampai 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 Kayak gitu Buat kalian yang nanyain Bang review Kerapot Triteknya Bang Review Kenapa Tiga suaranya Bang Saya Kebetulan Sudah Dikasih Kesempatan Buat Review Motor Saya Pakai Kenapa Tritek Atau Tridente Yang Tiga suara Ini Pakai Karbon Lagi Ya Buat Kalian Informasi Aja Kalau Kalian Yang Pengen Beli Biasanya Ada yang Tanya Bang Belinya Dimana Bang Kalau Di Jogja Dimana Bang Nah Kebetulan Bro Saya Handle Tridente Tritek Racing Evolution Ini Untuk Bagian Penjualannya Atau Namanya Tritek Center Kayak Gitu Jadi Basecamp Itu Di Tempat Saya Kalau Kalian Beli Yang Area Jogja Bisa Hubungi Saya Lewat Instagram Sini Cret Tritek Jogja Yoi Kayak Gitu Nanti Disitu Ada Info Lengkapnya Itu Yang Hidup Saya Sama Temen Saya Kalau Kalian Mau Beli Dan Saya Tini Ada Beberapa Stock Yang Ready Jadi Langsung Aja Cek Disitu Ya Yoi Kalian Bisa Kontakt Kita Lewat Kontakt Yang Disitu Nanti Saya Sertain Disini Nah Kayak Gitu Dan Ya Mungkin Kayak Gitu Nanti Untuk Formanya Bagaimana Bakalan Saya Bikin Videonya Lagi Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Dan I'm Seng Ot Wuuu